Sebanyak 222 anggota Banser baru mengikuti pendidikan dan latihan secara fisik seperti militer. Dengan bekal mental yang sudah ditata, nantinya para anggota tersebut dapat diposisikan untuk membantu tugas PORI, TNI, tugas kemanusiaan, dan menjaga keutuhan NKRI. Bipinan anak janang Ansor Weleri Kendal adakan pendidikan pelatihan dasar atau dikelatsar pada kader barisan Ansor, Serbaguna, atau Banser baru sebanyak 222 peserta. Selama 3 hari sejak hari Jumat hingga hari Minggu. Diklat tersebut dilakukan untuk membidik mental dan fisik anggota Banser baru sebelum dilakukan pembaretan. Komandan pelaksana dikelatsar Banser, Pemaydi, mengatakan semua anggota Banser diwajibkan melaksanakan dikelatsar. Selain membentuk karakter juga untuk membentuk pertahanan secara fisik, sehingga bagi calon anggota yang tidak mampu secara fisik, diharuskan keluar atau mengundurkan diri. Alhamdulillah di Jatah Pemaydi, ada 222 personel. Pak tujuannya sendiri atau apa Pak? Ini untuk menciptakan banser-banser yang militan untuk membeam dan cari harga mati. Ketua PAC Ansor Waleri Muhammad Amiruddin mengatakan selama dikelatsar, mereka dibekali pendidikan mental untuk memiliki jiwa membela tanah air dan agama. Selain itu, mereka juga dibekali pendidikan Islam dengan belajar pada pondok pesantren di daerah Sukorjo. Dan beberapa ilmu seperti aswajah, anadyah, ahli sunah wal jamaah. Kita mengusung tema mengawal transformasi dan menjaga NKRI. Bermaksud agar kader-kader lulusan dari dikelatsar banser khususnya di mulai hari ini bisa mengawal tradisi khususnya tradisi ahli sunah wal jamaah anadyah. Sementara itu sebagai bentuk kecintaannya terhadap NKRI, salah satu peserta dikelatsar banser Untung Mujiono rela tiga hari tidak pulang demi mengikuti dikelatsar tersebut.